Pesawat CESNA yang membawa dua awak diperkirakan jatuh pada pukul 14.50 Senin kemarin di Sungai Rambatan Cimanuk, Desa Lamarantarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pesawat mengangkut dua orang siswa dari Angkasa Aviation Academy Pilot School Cirebon, Arthur Arfa, 24 tahun, dan Salman Al-Farizi, 25 tahun. Korban Arthur berhasil diselamatkan hingga Senin malam oleh tim Basarnas dan TNI Polri dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Losarang, Indramayu. Evokasi korban kedua Salman Al-Farizi berhasil dilakukan pada selasa pagi jam 9.30, ditemukan 50 meter dari titik jatuhnya pesawat. Diduga hanyut terbawa arus sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sesuai dengan rencana operasi dari hasil briefing yang dilaksanakan oleh tim Sargabungan yang ada di sini, ini korban tadi 9.35 berhasil ditemukan, kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Itu sesuai dengan rencana operasi yang dilakukan terkait dengan penyelaman. Kondisinya gimana tadi jenazah? Ya kondisi korban tadi Mike Delta ya, Pendinggal Dunia. Itu akan terus kita sisir, kemungkinan bisa menemukan korban yang masih belum diketemukan. Sasarannya ada dua, yaitu pangkai pesawat untuk kita evakuasi, nanti kita akan merakit drem-drem untuk diapungkan pesawatnya, dan kemudian sasaran kedua adalah korban yang belum diketemukan sampai dengan sekarang. Arthur Arfa bertindak sebagai pilot in common dengan 115 jam terbang, sedangkan Salman Alfarizi sebagai safety pilot stage training mutual memiliki 105 jam terbang. Edward Rispendi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!